Mutiara hikmah ofisial, menyingkap hikmah dibalik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah ofisial. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200-220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Selamat menikmati. Dari mukabumi ini adalah ketika Allah SWT menghilangkan kehusuan dari hambanya. Dijelaskan di halaman 12, dibuka sebentar. Di halaman 12, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Yang pertama kali diangkat dari umatku, kata Rasulullah dari kita semua ini, yang pertama kali diangkat oleh Allah SWT adalah kehusuan. Dan kita tahu khusuh itu bagian dari amal salih, bagian dari ibadah. Nanti kita akan tahu bersama bahwa sholatnya kita itu sejatinya sedang dinilai oleh Allah SWT. Dan kualitas sholat kita itu berbanding lurus dengan kehusuan kita. Maka nanti ada yang dapatnya hanya seperempat dari sholat, ada yang setengah, dan ada yang sempurna. Dan kita tahu bahwa diantara amal salih yang diangkat pertama kali oleh Allah SWT dari umatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah kehusuan. Sampai nanti tidak ada lagi orang yang khusuh dalam salatnya. Maka dari itu khusuh ini seharusnya menjadi perhatian besar untuk kita semuanya. Kenapa kita harus khusuh? Karena ternyata diantara hukuman yang Allah SWT berikan kepada diri seorang hamba adalah ketika Allah SWT menyibukkan dirinya di dalam sholatnya bukan pada perkara sholat. Tapi kepada perkara yang lainnya. Teman-teman sadar atau tidak, terkadang di dalam sholat kita, kita tahu nih kita mau sholat, kita tahu bahwa sholat ini adalah sholat yang ingin saya tunjukkan, ingin saya hadirkan kepada Allah dengan sholat yang terbaik. Tapi ternyata kita masih dipenuhi dengan sesuatu dari dunia. Entah itu jadwal, tadi saya ketemu sama Coach Oti ya. Entah itu mungkin ada lintasan di dalam diri kita, kapan jadwal WO lagi gitu ya. Nanti peralatannya sudah siap atau belum. Atau mungkin bagi panitia kajian ketika sholat ya. Besoknya ada acara daurah, ketika sholat Allahu Akbar. Kira-kira pesertanya nanti yang datang berapa. Sudah semuanya sudah disiapkan belum. Itu kan terkadang ada tuh arah-arah seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu. Sadar atau tidak sadar? Atau mungkin teman-teman yang LDM-an dengan suami gitu kan. Lagi sholat Allahu Akbar. Hatinya memikirkan pasangan kita. Nanti gimana pasanganku kalau gak ada aku bersamanya. Lupa bahwa Allah yang menjaga pasangan kita. Kita lagi sholat Tuhan Allahu Akbar. Ya Allah, anakku bisa jawab ujian gak ya? Kan kalau di Yogyakarta hari-hari ini lagi musim ujian. Di Surabaya lagi ujian gak? Anak-anak. Iya. Pernah gak teman-teman lagi sholat Tuhan Allahu Akbar? Memikirkan, aduh pelajaran matematika. Ujian anak-anakku. Kira-kira anak-anakku bisa jawab gak ya? Pernah terfikir begitu? Iya. Atau gak pernah sama sekali. Sholat ya khusyuk gitu ya. Jadi kan kadang kita banyak ya yang seperti itu. Dan ternyata khusyuk itu terbagi menjadi dua. Alhamdulillah Allah yang ingatkan. Tadi sebenarnya saya menyampaikan di depan. Tapi Alhamdulillah ya di pertengahan ini Allah hadirkan khusyuk itu dibagi menjadi dua ya khusyuk. Ada khusyuk yang kaitannya dengan fisik. Ada khusyuk yang kaitannya dengan batin. Khusyuk fisik itu seperti apa? Maka para ulama mengatakan. Di antaranya adalah ketika seseorang sholat. Maka hendaklah dia tidak banyak bergerak. Jadi khusyuk fisik itu adalah khusyuk yang dia tidak melakukan banyak gerakan. Kecuali untuk sesuatu yang diperlukan dalam sholatnya. Entah itu ruku, entah itu sujud, entah itu iktidal misalnya. Maka boleh kita bergerak untuk duduk. Tasyahud misalnya untuk salam tapi tidak lebih dari itu. Jadi ketenangan juga itu termasuk bagian dari khusyuan. Tumak ninah itu juga dari khusyuan fisik. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ada yang sholat. Sholatnya tenang, gerakannya mantep. Dari satu gerakan menuju gerakan berikutnya itu ada jeda untuk berhenti. Maka ini adalah khusyuk fisik. Ya akhwat, ibu-ibu, jamaah, peserta daurah. Sholat khusyuk yang saya cintaikan Allah. Pernahkah kita melihat? Atau mungkin ada pada diri kita? Ketika kita sholat, bawaannya pengen cepat-cepat. Sholat hanya sekedar mengugurkan kewajiban. Sholat hanya sekedar menjalankan apa yang menjadi rutinitas kita. Maka kalau kita memiliki pola sholat hanya sekedar mengugurkan kewajiban. Sholat hanya sekedar rutinitas. Maka biasanya sholatnya cepat-cepat. Ya, gak ada tumak ninah di dalamnya. Sujud, asal sujud, nempel itu pun cuma sebentar. Bangun lagi. Ruku, asal ruku sebentar, bangun lagi. Atau biasanya kita lihat seperti orang yang, atau seperti gerakan burung. Yang apa yang, cepat-cepat gitu ya. Maka ketika ada orang-orang yang sholat seperti ini, berarti Allah belum memberikan kepadanya khusyuk dalam sholatnya yang berupa fisik sholat untuk lebih khusyuk. Ya, dan teman-teman, dulu, dulu, saya lupa tepatnya di tahun berapa yang jelas kami satu keluarga besar itu pernah diajak oleh ibu mertua mengunjungi Malaysia. Ya, dan kami diajak ke sebuah tempat, saya lupa kayaknya istana raja ya. Nah, disitu tuh ada orang, ternyata wong jowo, ya, akhirnya. Itu ada orang berdiri tegak, sampai kami tuh mengira itu patung. Ya, gak bergerak sama sekali. Di depan istana rajanya tuh begini, tegak, gerak gitu ya. Sampai akhirnya ibu mertua saya bilang sama bapak mertua, ikiki orang apa patung? Nah, terus dia jawab, iki saya manusia gitu. Dia jawab, wah ternyata bisa bicara, karena memang tegak, gerak. Gak menoleh kanan, kiri, gak. Ya Allah, bener-bener deh teman-teman. Dan ketika ditanya, akhirnya ngobrol tuh, tapi ya tetap dengan posisi tegak, gerak itu. Hanya bicara aja menurutnya, dari mana, dari jowo gitu ya. Intinya kenapa beliau begitu? Karena memang tuntutan. Tidaklah beliau tegak, gerak, fokus dalam fisiknya, karena memang itu sudah pekerjaannya. Teman-teman, kalau orang yang menginginkan kepingan-kepingan dunia saja nurut dengan atasan untuk tidak banyak bergerak sesuai dengan prosedur yang diberikan, Bagaimana dengan kita yang sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah janjikan. Ketika kita bisa husu, Allah akan perbaiki salat kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kehusuan kepada kita, maka Allah akan masukkan ke dalam jannahnya. Dan syurga Allah itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Harusnya kita bisa lebih husu daripada hanya sekedar manusia yang menginginkan kepingan-kepingan dunia dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Masya Allah. Baik. Kemudian yang kedua adalah husu secara batin atau kehusuan yang ada di dalam hati kita. Dan husu batin itu artinya adalah memikirkan isi salat kita. Jadi kalau kita salat, Allahu Akbar. Sudah. Ketika kita Allah, that yang maha besar, maka kita katakan pada diri kita, saya itu kecil di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya Allah, saya lagi salat, ya Allah. Maka semua yang ada selain engkau kecil. Dunia, bisnis, dagangan, anak-anak, pasangan, semuanya kecil. Karena ketika saya salat, Allahu Akbar, Allah, that yang maha besar. Dan ketika kita memaknai arti bacaan salat kita, maka itu sebagai sarana untuk kita bisa lebih husu. Nah, nanti ada tips husu itu seperti apa. Baik. Kemudian, di antara husu batin, kata para ulama adalah menghadirkan hati. Jadi tadi konsentrasi bacaan salat, apa yang kita baca itu kita maknai. Dan hadirkan hati kita. Dihadirkan hatinya. Jangan ketika kita salat, kita memikirkan jodoh bagi para jomblo. Ya, Allahu Akbar. Satu jam lagi mau dibuka sesi ta'aruh. Misalnya gitu ya kan. Satu jam lagi ada pendaftaran dauroh. Contoh. Satu jam lagi mau diajak healing sama suaminya keluar. Baju apa yang dipakai. Tas apa yang dipakai. Kacamata apa yang dipakai. Itu kan kadang ada ya pada pikiran kita. Gimana, ibu-ibu. Gimana. Maka ketika kita salat, Allahu Akbar lepaskan semuanya. Sudah. Dan itu perlu belajar. Ya. Dibiasakan. Maka dari itu nanti ada. Kalau memang ada keperluan dunia, kita selesaikan dulu. Nanti ada insya Allah. Jadi husu itu tadi ada dua ya. Ada husu batin, ada husu secara lahir. Baik. Kemudian di halaman 13. Rasulullah s.a.w. beliau bersabda. Dan ini ada hadis yang diambil dari hadis. Ammar bin Yasir. Radiyallahu anhumah. Dengan redaksi yang lain. Tapi ini juga boleh. Saya bacakan yang ada di bulgat dulu. Innal rajula layan sarifu wa maa kutiba lahu illa ashru salatihi. Tis'uha, samaniha, sabuha, atau tis'uha, thumunuha, subuha, wasudusuha, wakumsuha, warubuha, sulusahuma nisbuha. Ini hadis yang berkaitan bahwa sesungguhnya ketika kita salat. Maka tercatat bagi kita sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimannya, seperempatnya, sepertiganya, dan seperduanya saja. Dan ada hadis yang dibawakan oleh Ammar bin Yasir dari Nabi kita Muhammad s.a.w. Dengan sebuah redaksi, Innal abda layusalliyassalat maa kutiba lahu minha. Ketika kita salat, maka kita itu akan diberikan nilai oleh Allah s.w.t. Dinilai, ibu. Pahala kita itu berapa? Itu ada nilainya masing-masing. Kita salat berjamaah bareng dalam satu sof. Dalam satu ruangan dengan teman-teman kita. Selesai kita salat, setiap kita itu punya nilai masing-masing. Sama halnya ketika kita berada di ruang ujian. Soalnya sama, tempatnya sama, di satu ruangan, tapi hasilnya berbeda. Gitu kan ya? Sama, salat juga. Maka kata Rasulullah s.a.w. Ada yang dapatnya seper-sepuluh dari salat. Tus'uha seper-sembilan. Sumunuha seper-delapan. Subu'uha seper-tujuh. Sudusuha seper-enam. Humusuha seper-lima. Rubu'uha seper-empat. Sulusuha seper-tiga. Dan terakhir, Nisfuha setengahnya. Dan semuanya berkaitan erat dengan kehushuan. Jadi kualitas ibadah salat kita akan diberikan nilai yang berbeda-beda oleh Allah s.w.t. Sesuai dengan kehushuan yang kita hadirkan di dalam ibadah salat kita. Bahkan disebutkan oleh Ibn Abbas radiyallahu anhumma Abdullah Ibn Abbas. Beliau pernah menyebutkan, Laisa laka min salatika illa ma'aqalat minha. Kata Ibn Abbas, Pahala dari salatmu hanyalah senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Jadi kalau misalnya kita lagi salat, Allahu Akbar ya Allah jodoh kuku gak dateng-dateng. Nah udah dikurang itu sama Allah. Allahu Akbar ya Allah kapan jadwal untuk ngejim bareng. Udah dikurang itu sama Allah. Allahu Akbar ya Allah. Apa misalnya ibu-ibu apa sih yang dipikirkan dalam salat? Saya jadi penasaran ini sama ibu-ibu di sini. Apa yang dipikirkan? Kompornya dimatikan atau belum gitu? Oh Masya Allah ini ibu-ibu saliha banget ya. Gak pake nunul-nunul dateng makanan, Tapi masih mau masak. Kan ini Masya Allah. Apalagi selain kompor. Oh anak atau jemuran musim hujan ya. Oh iya kan? Allahu Akbar. Rintik-rintik hujan apa ya? Maka alangkah baiknya bu, Untuk menjaga kualitas salat kita jemurannya yang ada atapnya. Jadi kalau kita benar, Ini bagian Masya Allah loh. Kalau ibu-ibu bikin rumah, Ya Allah saya pengen, Biar kalau saya bepergian itu tenang. Gak usah mikirin jemuran. Kalau saya lagi salat biar tenang. Ya Allah saya mau bangun rumah, Dimana jemurannya ada atapnya. Nah itu ibadah. Ditulis pahala oleh Allah SWT. Jadi besok yang jemurannya belum ada atapnya direnov. Biar salatnya lebih usuh. Allahu Akbar hujan rintik-rintik. Ya Allah itu jemuran. Padahal bajunya besok mau dipakai untuk daurah. Gak usuh. Jadi masalah-masalah halal yang sepede itu kita tuntaskan dulu. Ya karena kita akan diberikan nilai dari salat kita Sesuai dengan apa yang kita pikirkan dalam salat. Baik. Kemudian Al-Hasan Al-Basri. Beliau menyebutkan, Kata beliau, Semua salat yang tidak menghadirkan hati, Lebih dekat kepada hukuman daripada mendapatkan pahala. Hasbunallahu ania'mal wakil. Lihat teman-teman. Jadi kan saya tadi bilang bahwa, Di antara hukuman yang Allah beri kepada kita itu, Tidak pernah usuh dalam salat. Kenapa Allah berikan hukuman itu? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Karena banyaknya ma'asiat yang kita sudah sering lakukan. Karena banyaknya dosa-dosa kecil yang kita langgar. Maka Allah berikan hukuman kepada kita, Tidak Allah berikan khusuan dalam salat. Allah palingkan hati kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita sudah dipalingkan dari Allah, Ya akhwat, Maka syaitan mulai masuk untuk mengganggu kita. Maka beda banget antara salat kita dengan para sahabat. Nanti insya Allah ada kisah di belakang buklet ini, Bagaimana kisahnya para sahabat, para tabi'in ketika mereka salat. Benar-benar mereka itu menikmati lezatnya salat-salat mereka. Baik, lanjut di halaman ke-15. Kita akan tahu bagaimana perbedaan antara salatnya orang-orang beriman dan salatnya orang-orang munafik. Apa sih perbedaannya? Orang munafik itu kan mereka, berarti mereka itu muslim. Mereka itu orang islam. Ya munafik, orang munafik itu mereka orang islam. Tapi, tidak beriman dengan sesungguhnya. Ya beda, iman itu tingkatannya lebih tinggi daripada islam. Maka semua orang mu'min sudah pasti muslim. Tapi tidak semua orang muslim mu'min. Maka ada perbedaan antara orang-orang yang beriman dalam salatnya, Dan orang-orang yang hanya mengaku dirinya islam, Tapi ternyata tidak bisa menjaga salatnya. Baik, yuk kita belajar bagaimana sih salatnya orang-orang munafik. Semoga kita tidak termasuk di dalam bagian yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya beritahukan kepada kita semuanya. Ternyata, salatnya orang munafik itu adalah salat yang kelihatan jasadnya itu husu. Salatnya itu benar-benar kaya orang, benar-benar husu banget gitu loh. Allahu Akbar. Bisa capek. Gitu ya. Husu banget pake banget. Dan teman-teman hati-hati ya, ketika kita wal'iyadu billah, Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hukuman dengan waswas syaiton. Bagaimana ketika Allah memberikan waswas kepada seorang hamba dalam salatnya begini. Saya dulu punya teman di timur tengah ketika belajar di Yaman itu ada. Akhirnya Alhamdulillah diterapi sembuh. Kalau salat itu begini, Allahu Akbar. Sudah salat, sudah sedekat, Allah. Terus batal lagi, Allahu Akbar. Ketika ditanya, kenapa kamu salat takbiratul ikhramnya mengulang-ulang? Padahal takbiratul ikhram itu dalam satu kali salat itu cukup satu kali saja. Apa kata beliau jawabannya? Semoga Allah mengampuni segala dosa beliau dan menjaga beliau. Menyembuhkan beliau totalitas dari yang namanya waswas. Kata beliau, saya itu kalau salat takbiratul ikhram sekali itu gak cukup karena saya belum khusyuk. Kata beliau. Lihat. Bagaimana syaitan mengganggu anak Bani Adam menyelipkan dalam dirinya adanya kekurangan dalam sholatnya. Tapi itu sebenarnya bentuk gangguan syaitan. Maka kata beliau, saya coba untuk takbiratul ikhram kedua kalinya. Tapi ternyata di kedua kalinya saya juga mendapati bahwa sepertinya saya belum khusyuk. Kalau teman-teman ya ada yang bertakbiratul ikhram dalam sholat lebih dari satu kali dua, tiga, empat, sampai lima kali. Maka ketahui lah bahwa itu adalah gangguan syaitan waswas. Dan perlu diterapi. Perlu diobati. Karena itu penyakit. Jadi waswas itu penyakit. Sama ketika teman-teman sudah wudhu. Sudah wudhu nih. Ya gini wudhu benar. Tadi dari rumah masing-masing sudah wudhu. Sampai duhur. Atau tadi misalnya teman-teman ada yang kemusola, sholat gitu ya di lantai tiga. Terus ada waswas dari syaitan. Kayaknya, kayaknya aku udah batal deh. Tapi kayaknya nih. Belum mencium aroma tertentu. Belum juga ada sesuatu yang kita membatalkan wudhu. Maka biasanya syaitan akan menganggu. Sudah deh wudhu lagi. Padahal aslinya kita itu harus kembali kepada sesuatu yang kita yakini. Kalau memang teman-teman tadi sebelum datang ke tempat kajian, ke tempat daurah ini sudah wudhu, sudah yakin. Teman-teman dalam keadaan suci. Gitu ya. Baik. Oke. Kita belajar bagaimana sholatnya orang-orang munafik dan sholatnya orang-orang beriman. Ketahuilah, wahai saudariku, bahwa sholatnya orang-orang munafik adalah orang yang sholatnya kelihatannya husu. Kelihatannya. Fisiknya husu. Tapi hatinya sibuk dengan perkara selain sholat. Itu sholatnya orang munafik. Jadi, hatinya sibuk. Tapi bukan sibuk dengan memikirkan bacaan-bacaan sholat, tapi sibuk di dalam hal yang lain. Dikatakan oleh Hassan al-Basri dalam kitab beliau, Jami'ul Ulum wal-Hikam. Dia kata beliau, Minan nifaqi ikhtilaful kalbi wal-lisan. Tanda kemunafikan ada di halaman 16 adalah ketika adanya perbedaan hati dan lisan. Lisannya benar membaca doa-doa sholat. Dan teman-teman yang namanya membaca, bacaan sholat itu disunakan untuk remimil. Gini lah. Lisannya tuh, ya itulah. Tidak ada anjurannya bacaan sholat dibaca di dalam hati. Biar lebih husu. Menong, jim aja. Merem. Nah itu gak boleh. Harus dimimimimim. Apoyo. Liri, liri. Suara yang liri. Jadinya definisi gitu ya. Yang penting tuh teman-teman paham mimimimiki opo gitu kan. Weh, situ dulu aja ya. Jadi tidak diperkenankan bacaan sholat itu dibaca dalam hati. Jadi ketika kita mengucapkan bacaan sholat kita dengan suara yang liri, harusnya hati kita itu sibuk. Dengan memikirkan apa bacaan sholat yang kita baca. Waktilah fesiri wal-alaniya. Di antara ciri orang munafik, ini yang bisa mendeteksi kita semuanya. Bener gak sih? Lisan sama hati kita itu sama. Yang kedua adalah, orang munafik itu biasanya, dia berbeda ketika melakukan sesuatu di hadapan orang banyak. Itu kelihatannya baik. Dengan ketika dia sedang sendirian. Dan takutlah kepada Allah. Teman-teman, ketika kita melakukan maksiat, dalam kondisi kita bersembunyi, dalam kondisi kita sendirian, karena maksiat dan dosa yang kita lakukan, dalam kondisi kita hanya sedang bersama Allah, tidak diketahui oleh manusia, tapi kita berani bermaksiat, padahal kita paham bahwa Allah melihat kita, maka kata para ulama, itu adalah sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang kepada su'ul khatibah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi, jangan sampai kita di hadapan orang banyak, kita baik, kita husu, kita seakan-akan menjadi orang yang taat kepada Allah, tapi ketika kita sedang sendirian, kita berani bermaksiat kepada Allah. Karena itu diantara ciri orang-orang munafik. Dan yang ketiga adalah, waktillah fiddukholi wal khuruj. Berbeda antara yang masuk dan yang keluar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, apa yang ada di dalam hatinya, dan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi, berbeda lagi. Ya, addukhol wal khuruj. Baik. Nah, kemudian disebutkan oleh Al-Ibnul Qayyim, rahimahullah ta'ala, perbedaan antara imannya orang yang husu, dengan imannya orang yang munafik. Ya, disebutkan di dalam kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh ini, kitabnya Imam Ibnul Qayyim, bagus sekali ya akhwat. Kalau teman-teman baca buku, mau menyucikan jiwa, jiwa-jiwa kita, karena jiwa kita ini, yang menyucikan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan kita belajar untuk, bagaimana cara menyucikan jiwa tersebut. Dengan sebuah tema, tazkiyatun nufus. Ya, ada beberapa tema tazkiyatun nufus, yang sudah saya bagi kepada jamaah di Yogyakarta. Di jamaah kajian Amalina, di Masjid Green Hill, Yogyakarta itu. Dan insyaAllah rekamannya sudah ada. Ya, diantaranya kitab tentang tazkiyatun nufus, syih profesor Dr. Abdul Razak. Di Youtube Mutiara Hikmah ada insyaAllah. Ya, baik, kita kembali. Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, walafarih, khusua al-imam wa khusua al-imam wa khusua al-imam wa khusua al-qulub di Allahe bi-tah-diyumi wa-al-ijilal wa-al-wakari wa-al-mahaabah wa-al-hayaa fiyan-kasir al-qulub di Allahe kisra mut-hala-imah min al-wajhi wa-al-kazali wa-al-hub wa-al-hayaa wa-shuudu ni'am Allahe wa-jinaayatihi huwa fiyakhshu al-qulub la mahala fiyat-tabiyak khusua al-jawarih katta imam ibn al-qayyim khusua al-imam itu ya akhwad adalah ketika ia mengerjakan ketaatan dipenuhi dengan rasa mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala malu kepada Allah malu kepada Allah coba deh teman-teman ajarkan ini kepada anak-anak agar anak-anak kita itu semangat sholat ajarkan kepada anak-anak nak malu loh nak sama Allah Allah yang sudah berikan kepada engkau baju untuk bisa kau pakai Allah yang sudah memberikan tempat penginapan yang bagus untukmu pada hari ini dan itu saya praktekan tadi pagi ya dan tadi malam kepada putra kami yang usianya 8 tahun saya bilang kepada putra kami Hamzah saya berikan motivasi ya Hamzah waladi anakku Alhamdulillah Allah hari ini pertama kita datang di kamar di hotel Mofan Peak ini saya bilang kepada putra saya nak Alhamdulillah Allah yang telah memberikan kepada kita tempat penginapan yang bagus bersyukur kepada Alhamdulillah ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah kemudian di saat sholat baik itu sholat subuh tadi pagi ataupun tadi malam saya menulis pesan ke Mbak Noi apakah putra beliau akan sholat di mana apakah sholat di masjid ataupun memang di musolah hotel ada tempat kata beliau di musolah di hotel ada musolah berbeda kemarin ketika saya menginap di Jakarta itu sulit sekali mencari masjid di tempat yang tempat penginapan kami kami harus berjalan membawa hamzah itu saya membawa sholat cari masjid dan saya berdoa kepada Allah di sepanjang mencarikan masjid untuk Ananda Ya Allah engkau yang menjadi saksi ketika hamba mengantarkan Ananda untuk sholat Ya Allah jadikan penuhi hati Ananda untuk mencintai sholat walaupun harus nyebrang beberapa kali ya kemudian akhirnya Alhamdulillah ketemu masjid saya berdoa dengan wasilah ya amal sholat itu Ya Allah jadikanlah anak-anak kaum muslimin orang-orang yang mencintai sholat dan itu menjadi memori yang akan Allah berikan kepada anak-anak kita bagaimana ibunda Imam Ahmad menghantarkan putra beliau Ahmad bin Hanbal untuk sholat di masjid ibunya Imam Ahmad karena memang Imam Ahmad beliau sudah tidak punya lagi ayah ya ketika beliau mau sholat ya ayahnya sudah meninggal dunia di waktu beliau kecil maka ibunya yang menghantarkan Imam Ahmad sholat ke masjid berjuang ya akhwat kalau kita pengen anak-anak kita cinta dengan sholat berjuang hanya 3 tahun usia 7, 8 7 tahun mulai 8, 9, 10 kita kawal anak-anak kita sholat maka tadi malam dari mulai tadi malam saya sudah mensonding anak saya itu nah Alhamdulillah Allah yang telah memberikan kita tempat penginapan yang bagus maka jaga sholatmu umi antar kamu mau sholat kemana ayo karena kata Imam Ibn Al-Qayyim termasuk diantara khusunya orang-orang beriman adalah kata beliau diantaranya adalah shuhudun ya'amillah diiringi kesadaran betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan betapa banyak kedurhakaan kita kepada Allah Allah ya akhwat 1x24 jam yang Allah berikan kepada kita lebih banyak amal sholat yang kita kerjakan atau lebih banyak dosa yang kita kerjakan jujur lebih banyak maksiat yang kita lakukan lebih banyak menghabiskan untuk dunia kita daripada memikirkan akhirat kita dan kita pengen suatu hari kelak ketika kita meninggal dunia kita punya sesuatu yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita maka bekalilah anak kita ajarkan anak kita untuk mencintai sholat itu sendiri katakan pada anak kita anak Alhamdulillah Allah yang telah memberikan penginapan untuk kita malam ini maka jangan tinggalkan sholat ayo karena kamu laki-laki sholat di masjid sampai tadi subuh tadi subuh nego-nego Hamzah gak mau kecuali diantar oleh saya sholat ke musulah hotel saya coba bismillah ya karena suami Ustaz Hanan pergi mengajar di luar hotel maka saya ajak Hamzah untuk sholat di musulah hotel ini ditemani oleh anaknya putranya Mbak Noe Mas Dian sampai di musulah apa yang terjadi Masya Allah Ya Allah itu dat yang maha baik mereka berdua lampu musulah masih mati waktu itu tempat tempat tubuh sudah nyala nyalakan mas nyalakan berdua aja sholat ke belia dulu sholat mereka berdua sholat Alhamdulillah sebelum mereka sholat sebut tadinya saya sudah bilang Mas Dian jadi imam ya Hamzah nanti jadi makmum Allah datangkan Allah hadirkan dua orang kita gak kenal dua orang itu Allah hadirkan dua orang Bapak sama anak sebelum sholat subuh berlangsung datang kata Bapak ini saya kok belia dulu ya oke dan Bapak itu bilang nanti kalian jadi makmum saya jadi imam karena saya posisinya sudah berada di musulah itu akhirnya saya sholat ya teman-teman tahu apa yang dibacakan oleh Bapak tersebut dalam sholatnya saya yang menjadi saksi dan Allah yang menjadi saksi beliau membaca sholat di musulah hotel Mavenpik ini dengan nangis bacaannya merdu sekali Masya Allah Masya Allah pulang dari musulah masuk ke dalam kamar saya bilang ke Hamzah ya Hamzah itu hadiah dari Allah ya akhwat kita nyari imam yang suaranya merdu sampai nangis itu itu perjuangan loh kita sering kan kalau akhirnya endingnya sholat di masjid kita dapati nunsew imam yang seadanya membaca bacaan sholat ya kan tadi itu benar-benar ketika beliau saya merasakan yang ada di belakang itu ya Allah beliau Masya Allah Allah datangkan gitu loh untuk anak-anak jadi Masya Allah Allah hadiahkan jadi pesan saya ya akhwat yuk mari yuk kita ajarkan anak-anak kita untuk mencintai sholat kenapa agar ketika kita sudah meninggal dunia kita sudah tidak bisa lagi sholat anak-anak kita lanjutkan kebaikan yang pernah kita tanamkan dari ibadah sholat itu kita dapat pahalanya dan berjuang ya akhwat minta sama Allah semoga Allah azza wa jala berikan keistiqomahan untuk kita pasangan hidup kita anak-anak kita keluarga besar kita untuk mencintai sholat sepanjang hayat amin Allahumma amin baik hari ini kita akan memasuki halaman 17 10 langkah meraih sholat husyuk oke apa saja yang pertama berupaya menghadirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah sholat kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah az-zumar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah yang maha tinggi dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan ya akhwat sebelum kita sholat maka ada ilmu yang perlu kita pelajari ilmu apa yang kita pelajari ilmu bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ilmu bagaimana mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala ilmu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita semuanya pemilik alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seluruh makhluknya yang ada di langit dan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala yang jika berkehendak maka mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat seseorang dalam satu malam Allah subhanahu wa ta'ala yang menggenggam hati setiap hambanya maka ketika kita sudah belajar bagaimana mengagumkan Allah bagaimana kecilnya kerdilnya kita dihadapan Allah maka ketika kita sholat Allah akan berikan kepada kita kehusyuan jadi sebelum jauh sebelum kita belajar khusyus sholat kita belajar lagi tentang ilmu tauhid ini penting kita belajar lagi tentang siapa sebenarnya Allah itu dan bagaimana saya harus beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita belajar dan sekali lagi belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi kita kalau kita tidak belajar maka ada dosa yang menunggu kita ya baik kemudian halaman ke delapan belas yang kedua setelah kita belajar tentang ilmu tauhid yang mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah fokus mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud dan para ulama berbeda pendapat pendapat pertama ketika kita sholat maka fokus mengarahkan pandangannya ke tempat sujud pendapat yang kedua dibolehkannya untuk melihat ke arah depan dalilnya apa diantara dalilnya yang mengatakan bahwa diperbolehkannya sholat menghadap ke arah imam itu ketika para sahabat akhirnya menjelaskan bagaimana cara Rasulullah s.a.w. sholat dengan membawa cucunya Rasulullah s.a.w. kalau para sahabat menundukkan pandangan ke arah tempat sujud saja dan fokus di dalamnya maka tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Rasulullah s.a.w. menggendong umamah bagaimana Rasulullah s.a.w. salat jadi pendapat yang kedua adalah diperbolehkannya memandang ke depan dan yang lebih afdal kata para ulama adalah melihat ke tempat sujud Rami kita Muhammad s.a.w. beliau menyebutkan Allah itu senantiasa menghadap kepada hambanya pada saat dirinya mendirikan salat selama dia tidak menoleh tidak banyak bergerak tidak menoleh ke kanan tidak menoleh ke kiri kecuali memang yang dibutuhkan untuk salam kalau dia banyak bergerak banyak menoleh ke kanan dan ke kiri ke atas dan ke belakang ataupun ke bawah maka sesungguhnya Allah s.w.t pun berpaling darinya jadi ketika kita salat sebenarnya kita itu sedang sibuk ya akhwat kita itu sedang sibuk jangan membuat kesibukan untuk yang lainnya kenapa kok disebutkan bahwa salat itu kita sedang sibuk Rasulullah s.a.w. pernah dijelaskan oleh Ibn Mas'ud beliau mengatakan saya pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. dalam kondisi ketika Rasulullah sedang salat maka Rasulullah tidak menjawab salamku dan Rasulullah menjelaskan setelah salat kepadaku kata Abdullah ibn Mas'ud bahwa sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan apa yang kita sibukkan dalam salat sibuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ibadah salat itu sendiri misalnya bertakbir berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya mengingat bahwa ini ada di rokaat keberapa itu kan sibuk kalau kita fokus salatnya mengingat ini rokaat pertama ini rokaat kedua berarti harus duduk iftirash yang duduk di awal tasyahud dan duduk tawarruk duduk sebelum salam maka tidak ada ceritanya kita itu lupa rokaat ya akhwat apa yang membuat terkadang kita lupa rokaat sudah rokaat keberapa ya pernah sering karena kita menyebukkan sesuatu bukan pada tempatnya karena kita punya kesibukan lain selain memikirkan ibadah salat itu sendiri ya akhwat wallahi kita malu Allah yang sudah memberikan kepada kita banyak kenikmatan Allah hanya meminta kepada kita 10 menit sampai 15 menit untuk salat tidak satu jam dalam sekali salat tidak setengah jam dalam sekali salat berikan waktu yang perbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala 15 menit cukup untuk sekali salat dan yang membuat akhirnya kita lupa bilangan rokaat adalah syaiton syaiton yang berusaha mengganggu kita jadi termasuk diantara kesibukan salat adalah ketika kita paham bahwa kita itu dirokaat keberapa coba cek deh teman-teman kita tuh fokus salat atau enggak gini diantara cara ngeceknya kalau teman-teman lagi berjamaah misal contoh ya baik itu dengan sesama akhwat ya di rumah masing-masing atau dengan salat tahajud dengan suami itu boleh ya berjamaah di rumah misalnya ya coba deh dicek tadi suamiku pas tahajud kan dijaharkan tuh membacanya dikeraskan itu tadi membaca baca surat apa ya dirokaat pertama padahal yang dibaca sama suaminya tuh kulhuwollahu ahad tapi kita sampai enggak inget tuh tadi suamiku salat tahajud membaca surat apa ya berarti kita enggak fokus dirokaat kedua tadi suamiku baca apa ya padahal dirokaat kedua juga suaminya baca sama kulhuwollahu ahad lagi tapi karena kita enggak fokus sampai kita lupa beb-beb tadi sholat rokaat satu rokaat dua baca surat apa ya kulhuwollahu ahad gitu ya cek diri kita masing-masing masya Allah semoga kita dimudahkan ya ibu-ibu untuk salat tahajud bareng dengan suami karena kalau keluarga pengen baik maka semuanya mendekat kepada Allah ya baik dan tentunya kita sibuk dengan hati kita untuk memikirkan bagaimana mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah sholat kita yang ke-19 di halaman 19 yang ketiga apa yang ketiga di halaman 19 di antara tips agar kita khusyuh dalam ibadah sholat kita adalah mentadaburi al-quran ya ini penting banget ya akhwat untuk kita tahu setiap al-quran yang dibaca oleh kita di dalam rokaat satu dan dua dan juga dikir-dikir bacaan-bacaan sholat kita maka dari itu yuk mulai bismillah mulai hari ini detik ini detik ini jangan ditunda-tundaan nanti ya pas Ramadan pas aku gak kerja aku mau belajar tentang bahasa Arab mau belajar bacaan sholat jangan bisa jadi sebelum Ramadan besok kita sudah diwafatkan sama Allah mulai sekarang sekarang hadirkan ya Allah sepulangnya saya dari daurah ya Allah dari kajian ini ya Allah saya mau belajar tentang arti bacaan sholat apa sih arti bacaan sholatku kita pelajari apa sih arti dari al-fatihaku dari sekarang diniatkan Allah itu kalau kita jujur ya akhwat misalnya nih kita sekarang bilang ya Allah dalam hati ya ya Allah saya pengen memperbaiki bacaan al-fatihaku ya Allah al-fatihaku panjang pendeknya gak bener ya Allah saya paham kadang panjang dipendekkan pendek dipanjangkan ya Allah berikanlah guru terbaik guru tahsin untukku ya Allah dan kuatkanlah aku di dalamnya karena orang belajar tahsin itu ujian ya dibuka kelas tahsin surah al-fatihah yang hadir 10 orang 20 orang pertemuan berikutnya setengahnya ya pertemuan berikutnya 3 orang yang istiqomah jadi butuh 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 semangat butuh himmatul aliyah ya maka ibu-ibu minta ya Allah saya memperbaiki bacaan sholat al-fatihah saya dalam sholat saya ya Allah ya Allah berikanlah guru terbaik nanti Allah kasih Allah kasih caranya gimana sudah itu urusannya Allah mau nanti teman-teman keluar dari kajian lihat fire dibuka misalnya apa belajar memperbaiki bacaan al-fatihah itu hadiah dari Allah kemudian teman-teman lihat deh dari sekarang nih sekarang ya Allah saya pengen paham arti bacaan sholat yang saya baca nanti gimana Allah mewujudkannya urusannya Allah yang penting teman-teman jujur aja sama Allah ya Allah saya pengen paham apa sih arti dari surat-surat pendek yang aku baca selama ini nanti Allah kasih yang penting kita jujur sama Allah maka Allah akan berikan itu bahkan ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah warning sebuah apa namanya sesuatu yang harus kita sadari apa kata Allah maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka yang terkunci jangan-jangan kalau selama ini kita masih berat untuk belajar arti bacaan salat kita arti surat al-fatihah kita arti surat-surat yang kita baca jangan-jangan hati kita dikunci sama Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah summa na'udhu billah maka minta sama Allah biar dibukakan hati kita agar dilembutkan hati kita dimudahkan untuk mempelajari tafsir surat-surat pendek agar kita paham ketika imam salat kita ketika teman-teman saya doakan semoga suatu hari kelak teman-teman bisa umrah baik itu umrah ramadhan maupun umrah reguler semoga Allah mampukan kita semuanya untuk kembali ke sana kalau nanti didapati di sana imamnya sesenggukan nangis karena kita sudah mempelajari al-fatihah ketika imamnya membaca ihdi nasirah sampai nangis sesenggukan kita paham kita ikut nangis bukan karena baper tapi kita paham maknanya kalau sebelum ikut daurah ya teman-teman berangkat umrah ramadhan ya ikut dengan imam-imam masjidil haram atau imam masjid nabawi yang mashaAllah Allah mabarik bacaan al-qur'annya sampai menggetarkan hati kita atas izin Allah membuat setiap orang yang berada di belakangnya menangis terseduh-seduh kalau kemarin kita hanya menikmati bacaannya saja semoga nanti di lain kesempatan ketika Allah menghadirkan kita di masjidil haram untuk itikaf ramadhan misalnya untuk umrah ramadhan kita bisa meresapi bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam ketika mereka salat tarawih semoga Allah azza wa jalla memampukan kita semuanya untuk umrah ramadhan amin baik alhamdulillah alhamdulillah ala kulihal yang jelas kita harus ada usaha niat untuk meminta kepada Allah agar Allah perbaiki bacaan-bacaan salat kita yang keempat ini kayaknya yang keempat ini membutuhkan satu sesi kajian teman-teman halaman 20 mengingat kematian pada waktu sebelum kita salat kan kalau disini pada saat salat sebenarnya sebelum kita salat itu kita harus ingat banyak mengingat kematian adalah obat untuk memutuskan segala kelezatan kita dengan dunia mengingat kematian adalah nasihat terbaik yang tidak ada nasihat terbaik kecuali kita mengingat kematian dan kematian itu datang kapan saja ya khawat kalau Allah sudah takdirkan kapan dan dimananya pasti kematian itu menghampiri kita pertanyaan untuk kita masing-masing apa yang sudah kita berikan kepada Allah selama ini apa yang sudah kita persiapkan untuk hari setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini Wallahi saya selama ini merasa apa yang sudah saya lakukan belum banyak untuk saya berikan kepada Allah saya merasa masih banyak dosa-dosa yang saya lakukan maka dari itu kita bersama-sama saya ajak nasihat ini untuk diri saya dan teman-teman semuanya mari kita banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematian dunia yang saat ini kita nikmati dunia yang saat ini kita jalani semuanya kan kita tinggalkan tidak ada yang disisakan oleh Allah kecuali amal ibadah kita tidak ada yang tersisa kecuali amal salih ataupun dosa yang belum kita mintakan ampunan kepada Allah SWT maka kita memohon kepada Allah SWT sebelum Allah mencabutnya awal kita Allah perbaiki salat kita sebelum kita kembali kepada Allah Allah ampuni segala dosa kita sebelum kita menghadap Allah dan meninggalkan dunia yang fana ini selama-lamanya semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bertawbat dengan tawbatan nasuhah amin Allahumma amin Rasulullah s.a.w. bersabda apabila engkau mendirikan salat maka salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah jadi kalau kita mau salat tenangkan dulu hati makanya kenapa di dalam Islam itu tidak dianjurkan seorang laki-laki ketika datang ke masjid mendengar sudah dikumandangkan ikomah di dalam satu masjid dia akan mendatangi masjid tidak diperkenankan untuk lari-lari itu sebenarnya menyelisih sunnah yang dianjurkan apa tenang mendatangi salat jalan dengan tenang bahkan sebelum kita atau suami kita mendatangi masjid berjalannya itu dengan doa berdoa kepada Allah jadi kita ketika akan salat itu teman-teman tenangkan dulu hati kita ajak bicara hati kita wahai hatiku kita mau salat ya Allah mungkin ini adalah salat subuh terakhirku mungkin ini adalah salat isya terakhirku bisa jadi habis salat isya salat badia isya salat uitir sebelum tidur minta maaf dulu ke suami sebelum tidur suami kita rindu kita tidur bablas semoga Allah memberikan syurga kepada kita semuanya ketika kita meninggal dalam keadaan suami kita rindu dan biasakan proses teman-teman kita biasakan sebelum salat itu kita ajak ngobrol hati kita ya Allah mungkin ini adalah salat terakhir aku ya Allah kita bilang ke hati wahai hati yuk khusyuyuk ya Allah berikan kehusyuan ya Allah salatku ini adalah salat terakhirku di dunia tidak ada salat yang aku kerjakan setelah ini bisa jadi itu yang kau berikan kepadaku maka kalau ini adalah salat terakhirku ya Allah berikanlah kehusyuan teman-teman pernah gak melihat hamba Allah yang sujud akhirnya tidak Allah bangunkan kembali pernah itu karena saking cintanya mereka kepada salat maka Allah wafatkan dalam keadaan sujud jadi PR untuk kita kalau mau salat tenangkan dulu diri kita dan kita mengatakan pada diri kita katakan pada diri kita ya Allah ini bisa jadi salat terakhir kita minta kepada Allah kehusyuan minta kepada Allah dijauhkan dari syaitan baik yang kelima bagaimana cara agar kita husyuh diantaranya adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mendirikan salat maka dari itu Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyelesaikan urusan-urusan dunia kita misalnya apa seseorang yang akan salat ketika ada makanan yang sudah dihadapkan untuknya maka sunnahnya makan dulu jadi kalau memang sudah waktunya salat tapi makanan terlanjur sudah dihidangkan di depan kita maka makan dulu hikmahnya apa agar kita gak kepikiran pas salat itu mungkin makanan terenak yang ibu-ibu mau makan ya lezat sekali ibu-ibu paksa salat dulu dalam salat Allahuakbar nasi bria ininya enak sekali rawonnya enak banget gitu kan ibu-ibu Surabaya suka apa pecel sederhana sekali ya masya Allah ibu-ibu Surabaya pecel sehat menyehatkan ya Allah bumbunya itu enak banget gitu ya peyeknya ngawih-ngawih gitu ya wah enak banget ya makan dulu ini mati dulu dan ketika kita makan ya kuat kita dapat pahala loh ketika kita makan di depan kita ada makanan nih makanan yang mengandung protein sayuran buah-buahan apalah ya vitamin semuanya kita pas makan ya Allah saya makan ini untuk bekal biar saya kuat sholatnya itu dapat pahala loh benar jadi ketika kita sholat kita hadirkan hati juga banyaknya orang zaman sekarang mau makan apa yang dihadirkan dulu foto coba hadirkan hati ya Allah ini makanan dari engkau sampai ke meja makan ini engkau yang mengatur semuanya ya Allah maka saya bersyukur kepadamu dengan makanan yang ada dan saya makan untuk bekal sehat untuk bekal sholat untuk bekal umroh tawaf Masya Allah ini ya dapat pahala jadi selesaikan makan dulu yang kedua tidak boleh dalam sholat itu menahan buang hajat jadi misalnya mau BAK ya BAK dulu mau BAB ya BAB dulu selesaikan dulu semuanya ya tuntaskan dulu kenapa karena kalau sholat dalam keadaan kebelet maaf ya dalam keadaan menahan buang hajat itu sholatnya saya yakin 100% tidak husyu jadi selesaikan dulu dan ini hikmahnya banyak diantara cara agar kita husyu tidak menahan lapar tidak menahan buang hajat jadi kalau ada memang masalah dunia yang penting sekali seperti makan ataupun buang hajat dikiaskan dengan keduanya itu kalau memang itu penting banget maka selesaikan dulu selesaikan dulu kalau bisa ditunda lebih baik tapi kalau memang itu penting banget selesaikan dulu baru kemudian kita sholat ya baik kemudian yang ke enam adalah berupaya menghilangkan segala sesuatu yang mendatangkan kelalean di dalam sholat nah penting ini ibu-ibu ya misalnya aja mukena kan biasanya orang Indonesia itu sholatnya pakai mukena atau sajadah gitu ya boleh gak sih sholat gak pakai mukena boleh yang penting menutup aurat boleh gak sholat pakai mukena boleh juga ya boleh gak sholat misalnya di karpet aja ini temen-temen nih karpet ini temen-temen sholat di atas karpet ini ini ya syaitan tuh kalau sudah ganggu kan itu karpet ada lubang-lubangnya tuh ya gak ada coraknya lagi sholat Allahuakbar itu lubang dihitung 1, 2, 3, 4, 5 loh pernah gak tuh temen-temen sholat di atas sajadah sajadah-sajadah ada ka'bahnya kan biasanya Allahuakbar bentar lagi umroh bentar lagi gitu kan ada gambar apa gitu belum lagi bunga-bunga macam-macam maka dari itu rasulullah s.a.w. ini rasulullah s.a.w. yang nanti kita kiaskan dengan baju kita ya ada garis-garisnya kemudian rasulullah s.a.w. melirik kepada garis-garis yang ada di bajunya ini sekelas rasulullah loh ya akhwat yang kita tahu rasulullah tuh kalau sholat itu khusyuk tetap ya ada gangguan apa diganggu oleh setan yang ngelirik ke baju yang ada garis-garisnya maka rasulullah s.a.w. mengatakan falamma qada salatahu kala rasulullah s.a.w. mengatakan idhabu bi hadihil khamisa ila abu jaham bin hudhaifah kembalikan kain khamisa ini kepada abu jaham bin hudhaifah karena beliau yang memberikan faktuni bi anbijani dan berikan kepadaku gantinya khamisa ini kain anbijani yang anbijani itu biasanya gak ada garis-garisnya polos gitu ya fa'innah al-hadni anifan fi sholati karena khamisa ini tadi kata rasulullah s.a.w. telah melalaikanku dalam sholat makanya bagi para bapak-bapak ya kita sebagai para istri kalau mau membelikan baju sholat untuk suami kita anak-anak kita sebisa mungkin bajunya polos jangan baju dari Yogyakarta ibu-ibu pergi ke Yogyakarta katakan ada tuh jualan baju Yogyakarta belakangnya tuh atau hadiah dari orang Yogyakarta belakangnya ada tulisannya Yogyakarta berhati nyaman gitu di belakang kaosnya dipakai untuk sholat orang yang di belakang Yogyakarta berhati nyaman ih liburan nanti ke Yogyakarta aja jadi di sholatnya tuh lantur-lantur malioboro akhirnya apa gak usuh sholatnya jadi kalau kita pakaikan baju sholat untuk anak-anak itu yang polos garis saja bisa menjadi sarana untuk shaitan mengganggu orang-orang yang sedang sholat apalagi bacaan-bacaan yang itu dibaca oleh orang-orang yang sedang sholat nanti ngelantur kemana-mana gitu ya teman-teman ya termasuk monggo teman-teman kalau mau pakai baju sholat ya pakailah yang gak banyak sesuatu yang akhirnya mengganggu konsentrasi kita gitu ya yang ketujuh bagaimana cara kita agar bisa khusyuh dalam sholat bersabar jadi sabar ini ibadah ya akhwat sabar itu adalah ibadah yang memang kita butuhkan dalam setiap perkara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah termasuk ibadah sholat ini kita harus sabar bersabar dan berupaya agar bisa khusyuh dalam sholat jadi jangan terburu-buru sholat itu dinikmati bahkan Rasulullah salamu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal arihna bis sholat ya Bilal arihna bis sholat wahai Bilal istirahatkan yuk jiwa-jiwa kita dengan sholat jadi healingnya kita itu dengan sholat orang ibu-ibu kalau lagi tamasya lagi berwisata pengennya buru-buru pergi dari tempat wisata yang menyejukkan hati atau pengen berlama-lama teman-teman berwisata ke sebuah tempat disitu tuh Masya Allah indah sekali banyak pohon banyak tempat yang akhirnya anak-anak kita bisa bermain ibunya bisa apa santai gitu ya menikmati itu kita tuh di tempat itu pengennya lama-lama atau pengen cepat-cepat anak kita udah mainan tuh kita akhirnya bisa menikmati bisa baca Quran misalnya bisa berdikir ya Allah bisa mengingat Allah kita kan pengennya lama-lama kan itu sarana dunia yang Allah berikan bagaimana dengan sholat yang Allah azza wa jalla meminta kita untuk meminta setiap apa yang kita pinta dalam sholat kita petunjuk kita minta dalam sholat kita kalau kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah maka Allah akan mudahkan segala urusan kita gitu ya jadi kaitannya tuh erat banget bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut apa kata Allah dan orang-orang yang berjihad maksudnya jihad itu bersungguh-sungguh mencari keridoan kami kata Allah maka akan Allah tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang membersamai orang-orang yang berbuat baik Masya Allah jadi ya akhwat diantara apa yang harus kita lakukan dari berjuang adalah apa yang harus kita lakukan adalah bersabar dalam menikmati ibadah-ibadah sholat kita jangan terburu-buru yang punya anak ibu-ibu yang punya anak jikalau ada yang bisa dititipi maka dititipkan sebentar kita bilang ke suami kita mas beb karena sudah adan boleh suamiku sholat dulu di masjid nanti pulang dari masjid jangan kemana-mana ya aku nitip sebentar anakku tapi kalau memang tidak ada yang bisa dititipi tidak apa-apa kok sholat bawa anak tidak apa-apa itu bukan kekeliruan Rasulullah pernah mencontohkan tapi pastinya ibu-ibu yang bawa anak dengan yang tidak bawa anak kan beda kehusuannya game button ya jadi berjuang dulu apa yang bisa kita ikhtiarkan kita ikhtiarkan termasuk di dalamnya ya akhwat hp ini 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 kan sebenarnya setan gepeng katanya ya kalau sholat itu di silent dan ini lebih baik ya di silent silent dulu toh kalaupun ibu-ibu berdagang ibu-ibu mau sholatnya buru-buru atau tidak sama saja rizkinya sudah ditakar sama Allah bahkan bisa jadi kalau kita sholatnya terburu-buru karena lebih lebih mendahulukan bisnis kita bisa jadi Allah hancurkan bisnis kita ya maka dari itu tenang dalam sholat tenang dalam sholat dan orang-orang yang sudah diberikan kelezatan dalam sholat maka itu adalah orang-orang yang beruntung minta sama Allah yang keelapan mengingat pahala dan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang khusyuh di dalam sholat ya tadi kita sudah menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang diberikan kesuksesan oleh Allah keberuntungan adalah orang-orang yang diberikan kehusyuhan dalam sholat ya jadi ibu-ibu Masya Allah mendapatkan keberuntungan mendapatkan kesuksesan mendapatkan kemenangan ketika Allah memberikan kepada kita semuanya kehusyuhan dalam sholat ya kemudian dihapuskannya dosa-dosa jadi orang-orang yang sholat tentunya sholatnya dengan husyuh maka akan dihapuskan dosa-dosanya Allah SWT dan akan diberikan nilai yang tertinggi ya jadi kan kualitas ibadah sholat kita itu berbanding lurus dengan kehusyuhan kita maka semakin tinggi nilai kita dihadapan Allah kita berharap semakin baik ya sholat kita dan Allah pun rido kepada kita baik ke sembilan belajar dari kehusyuhan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang salih Rasulullah Sallallahu adalah orang yang paling banyak khusyuhnya di dalam sholat Masya Allah Masya Allah Abdullah bin Asyikhir berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Rasulullah Sallallahu mendirikan sholat dan di dalam dada beliau terdengar isak tangis seperti suara gesekan pengiling tepung karena menangis itu pentingnya kita belajar bacaan-bacaan sholat pentingnya kita belajar tentang surat yang kita baca di dalam sholat kenapa? karena dengan kita memahami bacaan sholat kita akan membuat kita lebih menikmati sholat kita ya Masya Allah dan ada beberapa contoh yang kuat yang bisa kita pelajari tentang bagaimana khusyuhnya para sahabat di halaman berikutnya baik diantaranya Usman bin Abil As pernah mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu dan berkata Wahai Rasulullah sesungguhnya setan mengganggu sholat dan bacaanku ia menggodaku maka Rasulullah mengatakan jadi shaitan yang biasa mengganggu kita sholat namanya siapa ibu-ibu ini ke 10 halaman 26 saya langsung ke 28 26 Abu Bakar As-Siddiq beliau terkenal banyak menangis halaman 26 di kalah sholat Masya Allah ya siapa yang tahu Abu Bakar sudah kenalan dengan Abu Bakar belum PR liburan nanti biasanya kan emak-emak rempong tuh dengan PR anak-anak ya enggak rempong dengan membersamai anak-anak untuk belajar kurikulum liburan besok adalah mempelajari siroh siroh para sahabat jadi teman-teman bacakan bagaimana biografi Abu Bakar As-Siddiq bagus banget Abu Bakar itu ketika beliau menjadi imam ya maka beliau biasanya nangis ya beliau juga ketika menjadi makmum juga sholatnya nangis Insya Allah Insya Allah dan orang-orang yang diberikan kelezatan sholat itu teman-teman enggak mau cepat-cepat keluar dari sholat ya dan diantara cara agar hafalan kita dilekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi teman-teman yang sudah punya hafalan ya hafalan Al-Quran baik itu 30 jus maupun jus 30 enggak apa-apa sama-sama angkannya tapi jumlahnya yang berbeda ya 30 jus artinya berarti dari jus 1 sampai jus 30 hafal jus 30 berarti jus ujungnya saja tapi enggak apa-apa yang jelas itu ditadaburi ya diingat-ingat caranya bagaimana cara mengingat merojaahnya dipakai untuk sholat ya jadi cara memerojaah bagi teman-teman yang sudah punya hafalan itu dipakai untuk sholat saya pernah ya akhwat saya pernah diperlihatkan oleh Allah diperlihatkan oleh Allah waktu itu di masjidil haram Ramadan jadi samping saya itu ada ibu-ibu tapi enggak terlalu tua usianya mungkin seusia saya lah beliau itu sholat ya masya Allah semoga Allah menjaga beliau sholat itu panjang sekali satu rokat itu panjang dan beliau itu membaca jadi membacanya dijaharkan sedikit kadang nangis terus nanti beliau berdiem gitu terus saya akhirnya salaman tuh sama beliau habis sholat salam alaikum maksudnya saya sapa lah saya sapa dan saya tanya Masya Allah ya uhti doakan saya ya saya minta boleh kok didoakan oleh orang yang masih hidup kita minta doa dari orang yang hidup ya uhti wahai saudaraku enaknya kita di masjid dalam tuh ketemu sama banyak orang ya doakan saya ya biar bisa sholat sepertimu tadi tuh saya lihat sholatmu panjang kata beliau itu saya lagi merojaah merojaahnya tuh dengan sholat Masya Allah sholat sunnah dan teman-teman tahu orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan waktu maka Allah azza wa jala akan menggerakkan hatinya untuk memperbanyak sholat Masya Allah dirinya dilembutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatinya untuk memperbanyak sholat Masya Allah dilembutkan hatinya akhirnya jadi Allah panjangkan sholatnya Allah usyukan sholatnya Masya Allah baik Umar radiyallahu anhu Umar bin Khattab radiyallahu anhu pada saat mengimami orang dalam sholatnya beliau membaca surah Yusuf maka isak tangisnya terdengar sampai pada akhir sholat saat beliau membaca firman Allah A'udhu billahi minas shaytani radiyim wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biaddat aynahu minal huzni wa huwa kadhim jadi Umar ini paham bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam selaku ayahanda Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau bersedih manakala Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan dirinya dengan Nabi Yusuf alaihi salam setiap kita termasuk juga para Nabi dan Rasul diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ujian yang terberat adalah ujiannya para Nabi dan Rasul jadi kalau kita sekarang sedang diuji dengan berbagai macam masalah itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ujiannya para Nabi dan Rasul Nabi Ibrahim alaihi salam kalau kita lihat yang kita tahu bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan anak keturunan yang salih ya enggak istri-istri yang salih tapi Nabi Ibrahim pun mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala apa ujiannya Nabi Ibrahim beliau bersedih manakala Allah belum memberikan petunjuk kepada ayah dan tercintanya Nabi Nuh alaihi salam beliau diuji oleh Allah dengan anaknya yang belum beriman kepada Allah Asia diuji oleh Allah dengan pasangan yang belum beriman kepada Allah dan akhirnya Nabi Yaakub pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpisah dengan putra kesayangannya dan tidak ada seorang bapak yang tidak menyayangi anaknya di dunia ini semua kita orang tua pasti merinduhkan anak-anak kita pasti kita menginginkan pengen selalu dekat dengan anak-anak kita tapi kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkadang anak kita harus mondok anak kita harus menuntut ilmu jauh dari kita ada kerinduan yang mendalam tapi kita akhirnya titipkan kepada Allah Ya Allah aku rindu anakku anak kita dipondok juga rindu kita jangan kita pikir kita yang merindukan anak kita Allah anak kita rindu sama ibunya di rumah anak kita yang sekarang sedang menuntut ilmu itu kangen sama kita dan mereka itu menahan rindunya sampai kapan sampai ada waktu kita boleh menengok mereka kalau kita diuji dengan kerinduan yang sangat dengan anak-anak kita ingat Nabi Yaakub juga pernah diuji sama Allah dengan dipisahkan oleh Allah dengan Nabi Yusuf alihis salah dan setiap kita itu diuji oleh Allah maka Humar bin Khattab beliau Masya Allah ketika membaca surah Yusuf beliau menangis karena mengingat memikirkan bagaimana sedihnya Nabi Yaakub ketika berpisah dengan Nabi Yusuf baik kalau kita berbicara masalah Hushu ada sebenarnya teladan coba teman-teman nanti dicari lagi biografinya beliau bernama Muslim bin Yasar Muslim bin Yasar ini dari kalangan tabi'in Muslim bin Yasar beliau itu terkenal dengan khusunya ketika beliau sholat disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihaya bahwa Muslim bin Yasar ini pernah suatu hari lagi sholat di masjid lagi sholat di masjid saking khusunya ya akhwat ya masjid yang didatangi oleh Muslim bin Yasar ini dekat dengan pasar jadi gak berjauhan ada pasar Muslim bin Yasar lagi sholat salah satu tiang masjidnya roboh roboh orang-orang yang ada di pasar itu heboh terdengar suara bu suara apa itu yang di pasar pada heboh musim bin Yasar tenang sholat sampai ketika beliau selesai sholat orang-orang yang ada di pasar bertanya wahai musim bin Yasar apa yang menyebabkan kamu gak keluar dari masjid tadi tuh di antara tiangnya tuh ada yang roboh apa kata musim bin Yasar wallahi saya tidak mendengar teriakan kalian saya tidak mengetahui tidak mendengar ada tiang roboh lihat Allah itu kalau sudah mencintai hambanya dan hambanya berusaha untuk husu maka Allah tidak perdengarkan suara-suara yang ada di sekitar sampai pernah suatu hari musim bin Yasar ini ada kebakaran gitu ya ada kebakaran di tempatnya beliau itu musim bin Yasar pun tidak bergerak dari peristiwa itu dengan peristiwa kebakaran itu beliau tetap sholat Allah berikan kungsuhan kepada musim bin Yasar dalam sholatnya semoga Allah jadikan kita seperti musim bin Yasar seperti Usman bin Affan seperti Umar bin Khotab seperti Ali bin Abi Talib seperti Abu Bakar As-Siddiq seperti Nabi kita Muhammad salallahu alihi wasalam terakhir yang ke sepuluh adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini penting banget ya jadi oleh-olehnya yang pertama kali kita harus minta adalah minta agar Allah berikan kehusuan dalam ibadah kita ya akhwat ketika kita melihat ada teman kita atau saudara kita dititipi sesuatu dari dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala entah itu dengan tas yang lebih bagus kerudung yang lebih bagus sepatu yang lebih bagus atau mungkin saudara kita diberikan waktu untuk jalan-jalan hiling-hiling ke sebuah tempat maka kita minta sama Allah jangan ya Allah saya pengen dong tas yang seperti dibawa oleh saudaraku saya pengen dong kesempatan diberikan kesempatan untuk jalan-jalan mengelilingi dunia ini ya seperti yang engkau berikan kepada saudaraku tapi mintalah kepada Allah sebagaimana kita sudah dengar bersama bagaimana musim bin yasar diberikan kehusuhan salat Allah kita minta sama Allah ya Allah berikanlah kepada hamba yang daif ini yang lemah ini yang fakir ini kehusuhan untuk ibadah terutama dalam salat minta sama Allah apa doanya ibu-ibu Allahumma kalau disini ya ada di halaman 27 ya Allah aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak usyuk boleh ditambahkan Allahumma ya Allahumma memohon berlindung kepada engkau dari hati yang tidak pernah usyuk dari doa yang tidak didengar oleh engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari nafsu yang tidak pernah puas kita berlindung kepada Allah dari empat perkara ini ya jadi PR ibu-ibu nanti ibu-ibu sholat tuhun insyaallah ya maka yang pertama kali diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah aku mengikuti daurah ini ya Allah karena engkau bukan karena yang lainnya bukan karena pengen update status bukan karena tempatnya yang mewah akhirnya kita ikut daurah bukan karena biar kita bisa makan siang yang enak bukan tapi kita ikut daurah ini agar Allah berikan kehusuan dalam salat kita agar Allah berikan kehusuan dalam segenap amal ibadah kita dan semoga Allah rito dan menerima segenap amal ibadah kita amin Allah amin itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat dalam kajian daurah kali ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita dan semoga Allah berikan kepada kita kehusuan dalam salat salat kita jika ada kebenaran tentunya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala jika ada kekurangan datang dari saya pribadi saya memohon maaf yang sebesar besarnya mutiara hikmah official menyikap hikmah dibalik sunnah selamat selamat